Intro Nisa dan Iin pun akhirnya bekerja di tempat yang sama sebagai pemandu lagu Keduanya begitu akrab, bahkan sesekali menjadi partner kerja Oke om Nisa, makasih ya udah jangan kerja kayak gini Iya Banyak duitnya Iya, untuk apa? Kamu tahu, bukan sakaran, susah kok itu Karena kerja terlampau lelah, keesokan harinya Iin jatuh sakit Keadaan itu dimanfaatkan Iin untuk merebut perhatian Yustian Iya, aku enak, aku gak enak badan ini Nisa, masuk kerja jadi Kamu sakit ya? Ini aku bawa in obat buat kamu, cuma minum Diminum ya? Iya Iya Yaudah, kamu mendingan kerja Kerja aja ya Nanti aku bisa ke rumah sakit sendiri Gitu ya? Ya bener tuh, kata Iin Kemudian kamu kerja Yang Iin aku yang temenin Pastian gandil ke sakit Sama dia tuh udah kayak kakak adik kandung gitu ya Dia sakit aja, saya cariin obat dokter gitu ya Sampai dia lapor, saya keluar beliin makan Gimana sih ya gitu lah Sebisa saya lah baik sama mereka Tepat hari Sabtu 17 November 2018 Iin mendapat telpon dari langganannya dari luar kota Iin diminta datang ke hotel dan mengajak pemandu lagu lain yang dapat menemani rekan bisnisnya Halo Om Deniz Tau aja om aku habis mimpin om Deniz Om lagi ada di Jakarta nih sayang Serius om di Jakarta? Oh, kalau gitu nanti malam kita ketemuan aja om di karaoke Oh iya Kamu bawa temen ya, satu ya Soalnya aku mau kasih hadiah buat rekan bisnis aku Oh, iya ada-ada Ini bener-bener barang bagus loh om Jadi pasti om gak makannya Oh iya Oke, sampai ketemu di tempat karaoke ya Iya om Nisa-Nisa bangun bangun Hmm Kau ingin, ada apa kak? Kau udah sembuh Udah mendingan kok Nanti malam kita nyanyi bareng lagi yuk Soalnya ada tamu penting nih Bayarannya gede Seriusan kak? Iya Oke deh Udah Malam harinya Nisa menemani tamu spesial iin dengan sangat memuaskan Saking puasnya tamu tersebut meminta servis tambahan Pria hidung belang langganan iin itu pun mengajak iin dan Nisa untuk berlabuh ke kamar hotel Nis, kenapa kamu? Mabok Duh, kayaknya aku tuh kebanyakan minum deh kak Ya ampun Nis, Nis Dasar anak kecil baru minum segitu aja udah mabok Oh iya Nis, Nis Um Aku ada penawaran bagus nih Jadi kali ini Si om Mau booking kamu malam ini Bayarannya gede loh Aku mau nih kak, mau-mau Beneran mau? Iya kan lumayan kak Buat beli baju yang yours tn Buat kita belanja belanja Yaudah, yuk sekarang aja berangkat yuk Sekarang nih, yaudah ayo kita sesel dah Ayo makanya jangan mabok lagi Nah itu masalahnya katanya dia dibawa ke hotel gitu Itu yang saya marah banget Dia dibawa ke hotel sama tamunya Saat itu dia lagi pusing mabok katanya Dia mabok terus dibawa tamunya ke hotel Dia bayar, ya tau lah Sampai dia dijual gitu Pagi pun menjelang Iin dengan uang di tangannya Membangunkan Nisa yang kelelahan setelah melayani tamu Ada apa kak? Nih, bayaran kamu Wah, kok cuma segini sih kak? Kami tuh lagi mabok Jadi mungkin salah denger kali Kak, serius ya kak? Aku tuh gak mungkin salah denger Apaan sih kamu? Udah ini bayaran kamu tuh segini Masih minta nambah aja Udah capek aku debat sama kamu Terima aja lah Dengan rasa penuh kecewa Nisa kembali ke kosan Sesampainya disana Nisa langsung menceritakan Kejadian tersebut Kepada Yustian Kenapa? Aku udah ditipu sama Iin Ditipu gimana? Coba cerita Coba cerita yang benar Coba cerita yang benar Jadi semalam Aku tuh dibooking sama om-om Gak benar ini Tunggu Aku telpon Indul ya Halo In? 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 Aku mau nanya nih sama kamu Itu Nisa Emang benar Dikasih sama om Cuman kasih 500 ribu doang Kamu tuh apa-apaan sih? Ganggu aja Ya emang dibayarannya cuma segitu kok Mau nyuntut apa lagi gak? Emang cuma segitu Masih mending dibayar Oh gitu Aku boleh minta Nomor om itu gak? Aku mau nanyain pembayarannya berapa Eh Masalah kamu tau ya Nomor tamu itu tuh nomor penting Kakaknya kalian Gak penting tau gak? Bikin susah aja Udah udah gak usah ganggu aku lagi Kurang ajar dimatiin Ya terus Saya yang hubungin si korban Nanya-nanya kenapa aku gitu kan Katanya cuma nemenin tamu Ya Ya Saya cuma minta nomor tamunya waktu itu Minta nomor tamunya Dia malahan gak kasih malah Caci maki saya gitu Eh Kalian tuh ya Ngapain cuma telepon-telepon? Kalian berdua tuh bisa aja cuma nyusahin tau gak? Ganggu ngalu-maluin Aku mau nanya sama kamu Emang bener Si Nisa dikasih 500 ribu doang? Ngaram ya kamu Gak pernah ada perjanjian kayak gitu Aku tuh gak pernah janjin dia kasih segitu Kamu tuh ngaram tau gak? Udah lah kalo kayak gini caranya Kalian ini yang keluar dari sini ya Aku udah gak mau lagi liat muka-muka kayak kalian Udah susah Saya udah Mulai kehabisan kesabaran gitu Gak bisa ngomong apa-apa lagi Dengan kata-kata dia yang Ya gimana udah ngusir kan Bilang saya binatang gitu kan Dan juga Bilang cewek saya untung dibayar Kalau gak dibayar mau apa lu Katanya gitu Disitu setiap saya spontan Emosi kan Naik vital juga Akhirnya sampe kejadian itu Melihat Iin tak sadarkan diri Yustian memastikan Iin benar-benar tewas dengan mencekik Iin dengan shell yang dikenakan Iin saat itu Duh Kak Iin Kak Gimana dong Gimana nih? Kita apain? Hah? Yaudah 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 Kita masukin dalam lemari aja Masukin dalam lemari? Iya Setelah memastikan Iin meninggal dunia Nisa memberi ide untuk menyembunyikan jenazah Iin di dalam lemari pakaian Lemari nya saya tutup Tutup rapet Lalu itu kita duduk-duduk dulu di atas kasur Mau pergi kemana kan Cewek saya ngajakin perginya ke Padang Setelah menyembunyikan Iin dalam lemari Nisa mengajak kekasihnya untuk melarikan diri ke kota Padang Dua hari setelah Iin meregang nyawa penjaga kos baru menemukan jenazah Iin di dalam lemari Kepolisian langsung melakukan olah TKP Hanya dalam waktu 4 jam Polisi dapat meringkus Yustian dan Nisa yang saat itu sedang dalam perjalanan menuju Sumatera Barat Kami mengidentifikasi asal usul mereka Dari juga keterangan saksiasi temennya yang juga sempat kenal dengan para pelaku Sehingga kami berhasil menemukan mereka dalam pelariannya menuju ke Padang Dan kami tangkap di daerah Jambi ya di Kabupaten Merangin Ancaman maksimalnya 15 tahun penjara dengan pasal 338 KUHP Emosi sesaat membuat Yustian dan Nisa tertunduk dalam jerat hukum Kini dua sejoli yang berniat untuk melanjutkan hubungan kejenjang pernikahan itu harus mendekam di penjara Janji suci pernikahan yang mereka rencanakan akan terucap tahun depan Nampaknya harus mereka tahan dalam waktu yang sangat lama